Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Para pemirsa yang terhormat Setelah kita menyaksikan tayangan episode ini Kita melihat bagaimana kehidupan keluarga Terjadi berbagai masam dinamika Termasuk ada cinta, kebencian, dan berbagai hal Dan ini berlaku kepada siapapun Meskipun dia seorang raja Karena raja juga adalah manusia biasa Karena itu kalau kita lihat Misalnya Baginda Sulaiman marah sama Hurrem Dan lain sebagainya Tapi toh tetap sebagai seorang suami Dia tetap mencintai istrinya Nah dari kenyataan ini kita melihat bahwa Peran istri atau kaum wanita itu sangat penting Dalam kehidupan manusia Termasuk mempengaruhi para raja Termasuk mempengaruhi pemimpin-pemimpin top dunia Itu sangat dipengaruhi oleh istrinya Karena itu Kalau kaum wanitanya baik Maka baiklah kehidupan suatu bangsa dan negara Sebaliknya kalau kaum wanitanya tidak baik Maka akan rusaklah kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara Disinilah peran bahwa kita semua harus mengambil suatu sikap Bahwa kaum wanita itu memiliki peranan yang penting Di dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara Nah disinilah maka diarahkan Agar kaum wanita yang menjadi ibu Atau yang menjadi istri atau permesuri dari para pemimpin Dia harus mengarahkan masyarakatnya kepada hal yang lebih baik dan bermanfaat Termasuk bagaimana dia nanti mempersiapkan anak-anaknya Menjadi pemimpin di masa depan Karena ibu itu adalah merupakan madrasah yang pertama kali Sebelum orang masuk ke madrasah Sebelum masuk ke sekolah dan lain-lain Yang paling pertama madrasah itu adalah pendidikan dari ibu Oleh karena itu peranan ibu sangat penting Di dalam membina suatu masyarakat Membina dalam bangsa dan negara Untuk itulah kita harus mengusahakan Kedepan adalah pemimpin yang baik dan kaum ibu yang baik Terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih